Umur air itu sangat tua, bahkan lebih tua dari bumi. Air yang kalian minum itu bisa jadi dan besar kemungkinannya adalah air yang pernah diminum, dikencingi, dan diinjak oleh dinosaurus guys. Karena air tidak bisa hilang, air di bumi ya itu-itu aja dari zaman ke zaman. Berikut kita bahas asal-usul air yang berada di muka bumi ini. Air yang membuat warna bumi ini menjadi biru ketika dilihat dari angkasa sudah ada bahkan sejak kelahiran planet ini. Pantaslah bumi disebut sebagai planet biru karena lebih dari 70% berupa perairan. Lantas, dari manakah asal-muasal air di bumi? Kini pertanyaan itu sudah terjawab melalui sebuah penelitian yang dipimpin oleh Adam Sarafian dari Woods Hole Oceanographic Institute. Penelitian ini mendapati bahwa lautan telah ada jauh lebih lama daripada perkiraan sebelumnya ketika tata surya sedang terbentuk. Ilmuwan menduga bahwa bumi dahulunya kering tanpa air. Kemudian, saat usia bumi masih muda, suatu energi membuat permukaan mencair. Ada pula anggapan bahwa tabrakan dengan komet lah yang membuat air mengalir di bumi. Beberapa orang berpendapat bahwa molekul air di bumi karena proses penguapan atau tiupan angin dari ruang angkasa. Ujar Horst Marshal, ahli geologi dari WHOI. Untuk memastikan kebenaran hadirnya air di bumi, peneliti pun menganalisis meteorit. Pertama, mereka melihat kandungan kondrit karbon pada meteor yang terbentuk bersamaan dengan matahari. Asteorit Vesta berusia sekitar 14 juta tahun. Hampir sama dengan kelahiran tata surya, tak luput dari penelitian. Pusing saya guys. Ini meteorit primitif yang komposisinya menyerupai tata surya, ujar Sune Nielsen dari WHOI. Mereka mempunyai banyak air di dalamnya dan kami menduganya sebagai calon asal air di bumi. Peneliti memeriksa kandungan karbon kondrit pada asteroid Vesta dan batuan di bumi. Ternyata, batuan di bumi pun mempunyai kandungan serupa asteroid Vesta. Horst Marshal, ahli geologi WHOI berpendapat bahwa studi ini menunjukkan bumi menjadi planet yang basah karena munculnya air di permukaan. Sementara Nielsen memaparkan dengan mengetahui asal-muasal air di bumi. Maka, manusia pun menyadari bahwa mungkin saja planet lain sedang terjadi pembuntukan air. Nah, bagaimana menurut kalian?